Hai dikongkannya leh-kongkannya sampai di-di-di di-di kok nggak beda ini ini mana lagi pakai ini ya skuter apa jenis skuter gile skuter bagi buwantri uang telur kuat Oh woi teman-teman ya di firman lagi nge-track ya di koncernya bisa numpak gue sama duwile nomornya eh eh ya di firman mainan skoter ya sama temen-temennya di dalam proyek ini ya proyek Batako ya rebat aku dan ini ada pasir-pasir dan temen-temen ya posin kok singar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu selamat menikmati dengan channelnya Mas Basrud vlog teman-teman pada kesempatan sore hari ini ya Mas Basrud berada di area pabrik Batako punya adik-adik Ayoga yang sampai saat ini belum dioperasikan teman-teman ya inilah kondisi terkini ya di area pabrik Batako punyaknya adik-adik Ayoga ya terlihat di sini sudah sebenarnya tempatnya sudah siap tempat maksudnya tempat produksinya dan mesinnya sudah siap dan halamannya pun sudah ini ya sebenarnya sudah rata dan siap memang sepertinya ya tapi sampai saat ini memang belum belum teman-teman ya belum siap untuk dimainkan pada sore hari ini adik firman jalan-jalan ya pabrik wah maswa ini konconnya leh konconnya sampai di 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 ini konconnya bisa lihat Pak Kuih ini ada firman mainan skuter ya teman-teman lagi dalam proyek ini ya proyek Batako ya dan ini ada pasir-pasirnya teman-teman posin kok segar menekati Mas Fahyunya yang lagi mencoba mini trailnya yang baru saja dibeli dari kemarin diberikan ke aparel ya ada firman ngetrek weh ini Mas Fahyunya yang mendampingi di firman ya bermain-main di jalanan kampung eh karena khawatir nanti ada bapak ya ini enggak wandi katimau loh kayaknya gua mencet Inilah situasi di kampung Adekvaro Prayoka teman-teman ya Terlihat sangat enak sekali ya Untuk santai-santai Untuk jalan-jalan Seperti itu teman-teman ya Karena memang lokasinya di kampung Dan disini terlihat persawan ya Kita lihat disana itu adalah Pohon jeruk Berkuna jeruk dan disampingnya ini ada Apa namanya Jagung ya teman-teman ya Ada beberapa tanaman jagung Yang baru saja ditanam Mungkin masih di usia Sekitaran 2 bulan ya Seperti itu teman-teman Dan tampak mas Wahyu membawa skuternya Dari Adekvaren Ya ke lokasi Dari Pabrik Batako teman-teman ya Sampai disana terus maju di area Pabrik Sampai membawa kenal pot ya Dan ini Pak Makrup Datang membawa rumput Membawa rumput Untuk pakan Ternaknya Sampinya Dan Kamping punya devalera juga teman-teman Dan sekarang memang Sepertinya Pak Makrup ya Ada yang nyarikan pakan Misalnya terlihat Dari Ini Apa namanya Kandangnya ya Sepertinya yang ngarit Atau yang cari pakan Pak Makrup ya Kalau yang kemarin itu Masalaho Sekarang Kayaknya sendirian ya Karena mungkin Masalaho sendiri Ada kesibukan lain ya teman-teman ya Jadinya Kemungkinannya memang bisa Pak Makrup sendiri Seperti itu teman-teman Dan inilah Situasi Tergini ya Di area pabrik Bataku Punyanya Adik Fahri Prayuga Teman-teman Dan Untuk Sekaligus Untuk menginformasikan cuaca Teman-teman ya Di dua hari Terakhir ini Wilayah Banyuangi Khususnya Di daerah Sumberjo Ini Hujan ya Setiap malam Sehabis selepas Jam 9 Hujan Itu hujan Jadi Cuacanya tambah Dingin Teman-teman ya Sana terlihat Pak Makrup ya Lagi Membawa Pakannya Kandang sapi Ke kandang Ini Kandang kambing At the moment